audio jambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Setyana Andedi saya dari kelas A D3 fisioterapi tingkat 1 kali ini saya akan membahas tentang sistem kardiofaskuler apa sih itu sistem kardiofaskuler? sistem kardiofaskuler berasal dari kata kardio yang artinya jantung dan paskuler yang artinya pembuluh darah jadi sistem kardiofaskulernya itu sistem jantung dan pembuluh darah sistem kardiofaskuler lebih tepatnya merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat ke semua jaringan tubuh serta mengangkut semua zat juangan itu definisi dari sistem kardiofaskuler sekarang saya akan membahas tentang fungsi sistem kardiofaskuler kemudian jantung bagian-bagian dari jantung sistem kerja jantung kemudian pembuluh darah dan cara kerja jantung fungsi dari sistem kardiofaskuler yang pertama mengangkut nutrisi oksigen dan hormon ke seluruh tubuh dan melepaskan limbah metabolik yang kedua perlindungan tubuh sel darah putih sebagai antibody dan protein komplement yang ketiga mengatur seluruh tubuh yaitu pH yang keempat untuk mempertahankan komposisi darah dan untuk melestarikan homeostasis intraselular yang pertama kita bahas jantung jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari lapisan-lapisan otot cara kerjanya menyerupai otot polos atau tidak sadar yang dipengaruhi oleh susunan syaraf otonom kemudian bentuknya menyerupai pisang atau sebesar kepalan tangan kita pada bagian atas atau pangkal itu disebut basis kortis kemudian yang bawah atau ujung disebut apex kortis terdapat bagian-bagian sistem jantung yang pertama ada letak jantung yang kedua ada lapisan jantung yang ketiga ruang jantung yang keempat katup jantung pertama letak jantung letak jantung terdapat di kakum torak anterior samping sternum di atas diafragma kemudian terdapat di belakang kiri antara kosta 5 dan kosta 6 dua jari di bawah papilla mamai pada tempat ini teraba adanya denyutan jantung yang disebut ictus kortis besar jantung kita seperti kepalan tangan individu panjangnya sekitar 12 cm lebarnya 8-9 cm beratnya pada laki-laki 310 gram dan pada perempuan 255 gram yang kedua yaitu lapisan jantung dibagi menjadi 4 bagian yang pertama perikardium yang kedua epikardium yang ketiga myokardium dan keempat endokardium pada bagian perikardium dan epikardium di tengah-tengahnya terdapat kafung yaitu kafung perikardium yang berisi cairan pelikan perikardium sendiri yaitu lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung kemudian ada myokardium bagian tengah otak jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle yang berguna untuk kontraksi otak cirinya adanya anyaman serabut elastik berada di antara sel-sel otak jantung dinding ventricle atau bilik lebih tebal daripada dinding atrium atau serabi karena kerjanya mengontraksikan darah dari aorta ke seluruh tubuh kemudian bagian luar ada endokardium yaitu berhubungan dengan pembuluh darah termasuk struktur intrakardial atau otot-otot parilari yang ketiga ruang jantung terdapat atrium atrium kiri dan atrium kanan yang fungsinya pada atrium kanan menerima darah dari vena kalfa superior dan inferior dan atrium kiri menerima darah dari vena pulmonalis kemudian ventricle kiri dan ventricle kanan fungsinya pada bagian ventricle kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke arteri pulmonalis dan ventricle kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke aorta yang keempat katup jantung katup jantung merupakan jaringan fibrosa fleksibel yang dilapisi oleh endokardium pada saat membuka atau menutup katup dapat terjadi secara pasif maupun aktif tergantung kepada tekanan gradien di kedua sisi kat sistem kerja jantung yang pertama ada otomatis di kedua konduktis di ketiga lonti sistem kardio fascular yang kedua yaitu pembuluh darah terdapat arteri dan vena arteri merupakan semua pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan vena semua pembuluh darah yang membawa darah menunjuk terdapat perbedaan antara arteri dan vena pada arteri berdinding tebal elastis berdenyut mempunyai tekanan tinggi berisi darah O2 kecuali arteri pulmonalis dan membawa darah dari jantung atau meninggalkan jantung dan lain-lain kemudian berdinding tipis tidak elastis dan tidak bertingut mempunyai tekanan rendah membuluh darahnya menuju jantung berisi darah CO2 kecuali vena pulmonalis dan sebagainya sirkulasi kerja jantung dibagi menjadi dua yang pertama sirkulasi sistemik pada saat jantung berkontraksi ventricle kiri akan memumpah darah ke seluruh tubuh melalui aorta kemudian akan kembali menuju jantung pada atrium kanan yang kedua sirkulasi pulmon dari atrium kanan akan berjudik ke ventricle kanan melalui katuk trikuspidalis kemudian darah akan melalui ke paru-paru melewati arteri pulmonalis sampai paru-paru akan terjadi pertukaran dimana ada konser inspirasi dan ekspirasi dari paru-paru akan kembali menuju jantung masuk ke vena pulmonalis sampai ke atrium kiri kemudian ke ventricle kiri melalui katuk trikuspidalis itulah pembahasan yang saya sampaikan mengenai sistem kardiopaskuler bila ada salah katanya saya mohon maaf bila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih sudah menonton!